Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo di loran poros derek Peripun kabare, mugi-mugi Tansadi paring ora selamat dan reseki ingkang baraka Ketemu lagi dengan saya Rama Mirza di channel Numpak Vespa Sewalehi Nanging Ojo aleh-oleh Numpak Vespa Baiklah lor, Alhamdulillah Konten kali ini Bertepatan dengan Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri Saya mengucapkan Takaballah wa mingkum Takaballah ya karim Minal aidin wal faizin Mohon maaf lahir dan badin Saya secara pribadi yang Mengelola channel ini Konten ini mengucapkan Permohonan maaf bila mana Selama saya membuat video Atau selama saya Berada di dalam video ada Kesalahan, kekurangan, kehilapan Baik yang disengaja maupun Tidak disengaja mohon dimaafkan Semoga setelah Kita lewati masa-masa indah kemarin Kedepannya makin indah lagi Makin berkah lagi Dan selalu bisa berbagi kebahagiaan Terus di channel ini Oke lor Baiklah Di Video kali ini Saya akan berbagi Tips and trick Atau cara Bagaimana sih cara memasang Rem depan Vespa Yang kali ini Yaitu Vespa nya Vespa PX Pada dasarnya Semua Vespa itu Tata caranya itu Hampir sama Ya kan Nah bagaimana sih Tata caranya Dan apa aja yang dibutuhkan Untuk memasang Rem depan Vespa PX Yang pertama Yang pertama yaitu Alatnya Ada Tang dan Obeng Dua alat ini itu Tidak bisa Terpisahkan ya Tang dan obeng Ketika kita Ngutik-ngutik Vespa Atau bengkel Tang dan obeng ini Wajib ada Karena Kunci-kunci nya itu Biasanya ada Baut yang Kembang ya Murnya yang Kembang dan Ini juga bisa digunakan Untuk motong Bisa digunakan Untuk menahan Murnya gitu kan Nah Dua alat ini Cukup Kita untuk bisa Memasang Rem depan Vespa PX Terus lagi Yang paling Pasti yaitu Bahannya ada Tali Ini Tali luar ya Tali luar Atau Selongsong Atau Olor Banyak bahasanya Di daerah-daerah Setiap di Indonesia Itu Nah Ini Itu Dijual Di toko-toko Vespa Atau toko Motor biasa Biasanya juga ada Yang penting Ukurannya Tidak lebih besar Dari ini Dan tidak Juga lebih Kecil Atau lebih Pendek Dari ini Karena Kurang lebih Jarak dari Tuas Rem ke bawah Sampai ke tromol Itu Satu meteran Lebih ya Nah Ini Sekitar Rp15.000 Sampai Rp20.000 Harganya Tergantung toko Yang mungkin Ada juga Yang lebih murah Rp10.000 Terus juga Ini Tali bagian Dalam Atau Olor bagian Dalam Ini Itu Harganya Yang murah Ya Sekitar Rp5.000 Sampai Rp15.000 Tidak Mahal-mahal Banget Rangenya Sekitar Harga Itu Jadi Dengan Obeng Tank Dan Dua Bahan Ini Olor Dalam Dan Olor Luar Atau Tali Dalam Atau Tali Luar Itu Sudah Bisa Kita Pasang Rem Depan Vespa PX Bagaimana Cara Pemasangan Dan Prosesnya Ikuti Terus Videonya Oke Baiklah Lur Sebelum Kita Masuk Ke Pembahasan Dan Bagaimana Caranya Saya Ingatkan Kepadu Dulur Dulur Semuanya Yang Baru Nonton Channel Ini Jangan Pelit Saya Tidak Pelit Ilmu Kepada Pemirsa Pemirsa Juga Jangan Pelik Buat Mencet Tombol Subscribenya Buat Yang Sudah Mencet Tombol Subscribenya Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Dulur Bisa Segera Punya Vespa Impianya Amin Amin Ya Robbal Alamin Nah Jadi Langkah Langkah Yang Pertama Itu Yang Pertama Karena Posisinya Remnya Itu Disini Ya Kan Disini Dari Sini Itu Kita Copot Dulu Batok Atas Setelah Setelah Mencobot Batok Atas Barulah Nanti Bisa Kita Masukkan Lewat Atas Atau Lewat Bawah Nek Saya Itu Lewat Bawah Karena Lebih Mudah Mungkin Ada Yang Lebih Jago Lewat Atas Bisa Ada Dua Lobang Lobang Ini Sama Lobang Atas Nah Kedua Lobang Ini Salah Satunya Lobang Untuk Rem Dan Lobang Untuk Speedometer Biasanya Itu Yang Buat Lobang Rem Yang Atas Biasanya Jadi Nanti Ini Tali Yang Ini Dulu Yang Dimasukkan Kita Masukkan Lewat Sini Masukkan Pelan Pelan Sampai Nanti Ke Atas Nongol Dan Nanti Kita Masukkan Kedalam Pipa Gas Terus Kita Keluarkan Lewat Sini Nanti Baru Dimasukkan Yang Tali Yang Bagian Dalamnya Nah Untuk Proses Pengerjaannya Ya Saya Kerjakan Dulu Nanti Kalau Sudah Terpasang Baru Saya Video Karena Kalau Harus Mengikuti Pergerakan Saya Saya Tidak Punya Kameramen Belum Bisa Bayar Kameramen Nanti Insyaallah Kalau Sudah Banyak Duitnya Bisa Nanti Menyewa Kameramen Ikuti Terus Lur Jangan Di Sokip Sokip Nah Ini tadi Sudah Saya Buka Batoknya Ya Kan Karena Ini Menggunakan Gas Pontan Jadi Tidak Bisa Terbuka Secara Dibuka Bener Jadi Nangsang Seperti Gini Nangsang Itu Nyangkot Nah Setelah Ini Dimasukkan Dari Bawah Ya Tuh Ini Dimasukkan Ke Lobang Ini Nanti Dia Itu Nongol Disini Kelihatan Ini Nah Nongol Disini Nongol Disini Terus Nanti Baru Dimasukkan Yang Yang Apa Tali Bagian Dalamnya Karena Ini Terlalu Panjang Jadi Dia Kayak Gini Banget Nah Disini Sudah Ada Rumahan Buat Ininya Karena Ini Terlalu Panjang Jadi Kita Potong Menyesuaikan Apa Namanya Posisinya Disini Kita Potong Sedikit Kurang Lebih Satu Kilian Satu Kilian Itu Berapa Centi Sekitar 15 Sampai 10 Centi Itu Kita Potong Nanti Kita Paskan Disini Baru Dipasang Ininya Dan Tuas Remnya Kita Pasang Ketit Terus Seluruh Sampai Sampai hai oke baiklah lur hahaha ini remnya Alhamdulillah sudah terpasang ya tuasnya terus juga ah talinya bagian luar bagian dalam dia ke sini sudut turun ke bawah set terus wak sini masuk ke sini daerah sini terus keluar terus ini eh di kunci disini pakai nepel nah seharusnya disini itu ada kayak apa ya semacam besi lagi pengait yang agak ke sini tuh nah cuman karena ini enggak ada nggak apa-apa kita pasang kayak gini aja Insyaallah dia kuat ngeremnya bagus juga nah gitu jadi cukup mudah dan simpel kan ya Oke baiklah lur begitulah tadi tata cara pemasangan kan rem depan Vespa PX pada dasarnya tata caranya pemasangannya itu hampir sama ya kan semua Vespa kayak gitu juga lewat poroknya dimasukin terus nanti keluarnya lewat eh tengah-tengah setang ya kan itu terus nanti dimasukkan ke bagian dalam pipa gas terus nanti dipaskan di tempatnya di dekat gas itu mas kok eh beberapa apa namanya beberapa konten terakhir walah kok tutorial terus tip and trick terus ya begini dulur semuanya hahaha padahal enggak ada yang nanya tapi pasti ada yang nanya karena tetap Wah ini kok kontennya kayak gini terus ya enggak konten jalan-jalan lagi jadi eh saya itu mengelola konten ini ya dulu dulu semuanya seluruh tentang kegiatan bervespa itu saya jadikan konten jadikan video di channel ini dari tutorial dari tips and trick terus dari touring terus review semuanya saya rangkum jadi saya membuat konten itu berdasarkan keadaan situasi kondisi lepasin apa adanya apa itu yang saya buat bukan rulusnya itu memang bener-bener bukan rulus yang saya susun jadi fleksibel aja ketika ada bahan buat bikin tutorial semuanya bakal saya tutorial cara pemasangan baut sekecil apapun itu bagaimana cara pemasangan standar karbu ya kan terus tips and trick buat biar pespa enak cara pemasangan CDI asker terus cara pemasangan klak-klakker semuanya bakal saya bahas satu persatu setiap minggu jadi buat dulur-dulur semuanya terus pantengin channel YouTube ini channel numpak pespaswa lehe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang menurut saya itu bagi yang belum tahu bagi yang belum bisa itu pasti sangat bermanfaat tapi kalau bagi yang sudah tahu dan sudah paham ya biasa aja gitu kan tetapi saya bukan mencari buat konten yang viral konten yang apa namanya yang biar bisa viewernya tinggi enggak saya tetap berbagi semuanya itu pure saya bagi di video ini dan memang juga sebagai pengingat saya kalau misalkan nanti saya lupa Oh cara pemasangan ini apa ya apalagi yang krusial itu di bagian kabel-kabel jadi dengan saya buat konten video seperti ini itu juga nanti kalau pas saya lupa saya bisa lihat videonya sendiri gitu dan juga buat teman-teman bisa berbagi juga teman-teman mungkin mau ada yang pasang apa juga bisa nah gitu dulu untuk video kali ini jika ada kesalahan atau ada cara lain dulur-dulur yang cara pemasangan kabel rem atau salah cara pemasangannya mungkin bisa diperbaiki bisa sharing juga di kolom komentar atau nanti ke sosial media saya kita sharing bareng terima kasih buat dulu dulu semua yang selalu support dan menonton saya saya doakan dulu semua sehat selalu dan tercapai semua cita-citanya salah satunya mungkin pengen punya Vespa apa segera tercapai gitu dulu lur salam Vespa salam Numpak Vespa see you